Nah, yang berikutnya, oke, saya akan panggilkan, siapa di sini namanya, ada muncul namanya hanya nomornya saja nih, oke, Anissa Rizky, coba ya, bacakan. Konsumer behavior involves exchange, exchange between people involved, giving up of something of value, and saving something in return. Oke, bagus. Nabila, lanjutkan. Role of marketing in society is to help create exchange by formulating and implementing marketing strategies. Oke, ini ciri yang berikutnya dari karakter konsumen melakukan pertukaran. Nah, orang marketing memfasilitasi itu, ya, memudahkan itu. Nah, saya tanam mangga, ada orang lain butuh mangga, dia nggak tanam mangga. Nah, orang marketing memfasilitasi itu. Ya. Baik bidang jasa juga sama. Nah, ya, bidang jasa juga sama. Ya. Ada seseorang ingin mendengarkan keahlian seseorang yang lain. Nah, ada marketing. Nah, memfasilitasi itu. Ya. Nah, jadi ini. Ketika memahami konsumen, maka akan ada exchange di situ. Nah, tinggal sekarang, Anda mendeteksi apa yang bisa ditawarkan oleh orang lain. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, ini yang berikutnya, ini menggambarkan apa? Pendekatan di dalam memahami perilaku konsumen. Ya. Oke, berikutnya, siapa yang belum kebagian nih? Perira. Tolong bacakan perira. Kolom yang pertama saja nih, kira-kira. Approach, interpretatif, core disciplines, cultural anthropology, primary objectives, understand consumption and its meanings, dan primary methods, long interviews, dan focus groups. Oke, bagus ya. Apa berikutnya? Yang kedua sini. Apra, ada? Apra Nazilah? Ya. Tradisional Physicology, explain consumer decision marketing and desire experiment for faith. Nah, baca ini. Yang tradisional ke kanan bacanya sini. Apa-apa? Terbaca nggak? Primary objectives, understand consumption and its meaning, explain consumer decisions making and behavior, predicts consumer choice and behavior. Oke, berikutnya Siti Ismi yang paling terakhir sini nih. Marketing science ke kanan sini. Approach, marketing science, core discipline, economics and statistics, primary objective, predict consumer choices and behavior, primary method, match modeling simulation. Nah, ini menarik ya. Jadi ini adalah pendekatan mempelajari perilaku konsumen. Konsumen itu manusia. Jadi semua ilmu yang menarik ya. Jadi semua ilmu yang menjelaskan perilaku manusia itu sangat penting. Yaitu kultural antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomik dan statistik. Nah, ini paling tidak. Ya. Ini empat dasar keilmuan yang menggabarkan perilaku manusia yang bisa kita manfaatkan untuk mempelajari behavior konsumen atau pelanggan. Nah, pada antropologi budaya, ini tujuan utamanya bagaimana kita memahami bagaimana konsumen, kenapa konsumen ini suka nasi. Nah, kenapa konsumen di sini suka jagung. Nah, ini ya. Kenapa di konsumen ini konsumsi ikannya banyak. Nah, metodenya wawancara panjang lebar. Menggunakan fokus grup. Nah, itu yang disebut dengan pendekatan interpretatif. Nah, yang kedua, pendekatan tradisional. Ini biasanya menggunakan psikologi dan sosiologi. Ini digunakan untuk memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan. Biasanya pakai survei maupun eksperimen. Nah, yang terakhir, pendekatan marketing science. Ini biasanya ekonomi dan statistik. Digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen. Memprediksi pilihan. Nah, ini biasanya pakai simulasi. Pakai modeling. Nah, ini silakan mata kuliah lain akan menjelaskan itu. Nah, ini betapa memahami konsumen. Hampir semua ilmu digunakan. Termasuk ilmu hukum. Nah, ini penjelasannya mengenai pendekatan-pendekatan interpretatif. Tadi menggunakan pendekatan antropologi. Nah, kemudian pendekatan tradisional tadi. Ini adalah psikologi dan sosiologi. Bagaimana memahami teori dan metode dari kognitif, social, and behavioral psychology and sosiologi. Untuk memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan. Atau decision making behavior. Nah, metodenya biasanya survei dan eksperimen. Nah, kemudian marketing science. Ini biasanya mengambil dari metode ekonomi dan statistik. Nah, tujuan utamanya tadi. Mengembangkan dan menguji model matematik. Untuk memprediksi perilaku konsumen. Tahun depan kira-kira konsumen banyak belajar apa nih? Nah, ini pendekatan marketing science. Nah, ini pendekatan ini sangat populer, terutama di industri produk-produk konsumen. Produk-produk yang consumer goods. Nah, dia memanfaatkan data scanner. Untuk tadi, melihat bagaimana berapa banyak konsumen membeli. Pada dua bulan yang lalu, tiga bulan yang lalu. Kemudian memprediksi ke depan. Nah, jadi fluktuasi penjualan, pembelian produk oleh konsumen itu dapat ditrack. Nah, sehingga kita bisa memprediksi berapa jumlah yang akan dibeli. Implikasinya apa? Kalau kita sudah bisa memprediksi, maka harus dipersiapkan penyimpanan. Harus disiapkan supply-nya, bahan bakunya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu aplikasi dari memahami perilaku konsumen. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Marketing organization tidak lain perusahaan. Boleh UEK, EM, perusahaan menengah kecil. Ini akan mempengaruhi marketing strategis. Tetapi marketing strategis itu akan dipengaruhi juga oleh public policy. Jadi, kalau pemerintah sekarang, nah, ini sekarang nih, pemerintah menerapkan pajak nih, kepada pulsa. Nah, ini tentu akan mempengaruhi nih. Karena pajak apapun, ujungnya konsumen yang akan dikutip. Karena perusahaan tidak mau rugi. Kegiatan konsumen, ini akan mempengaruhi marketing strategi, akan mempengaruhi public policy. Jadi, sebaliknya, public policy akan mempengaruhi kegiatan konsumen. Marketing strategi akan mempengaruhi kegiatan konsumen. Nah, public policy, jangan keluar rumah. Wah, itu dampaknya luar biasa tuh. Karena konsumen itu biasanya jalan-jalan kemana-mana, makan di luar, hangout di luar. Sekarang nggak boleh banyak keluar. Public policy. Kegiatan berkurang. Mal jadi sepi. Kalau mal sepi, pelanggan kurang, maka yang jualan juga berkurang. Nah, konsumen aktivitas ini sangat dipengaruhi oleh tadi kondisi konsumen, tentunya. Konsumen yang penakut, nah udah, diam aja di rumah selamanya. Karena kalau ternyata, kalau kebanyakan di rumah juga, imun tubuh itu jadi berkurang. Jadi, yang membuat kita imun tubuh jadi meningkat itu adalah tadi. Karena kita berinteraksi dengan luar. Nah, ini resikonya. Antara harus keluar dengan menjaga. Nah, Anda juga tadi. Ada yang penakut. Nah, harus dilatih. Bermain-main ke pemakaman. Nah, malam Jumat. Siapa di sini yang belum pernah melewati pemakaman malam Jumat? Malam Jumat saat itu hujan besar sekali. Kemudian terdengar anjing apa? Menggong-gong. Nah, kucing mengeong. Nah, ya. Kudama apa? Kudama apa? Kalau kucing mengeong. Kudama apa? Nah, ini pelajaran bahasa Indonesia nih. Ya. Kalau nggak bisa jawab, nggak lulus nih. Ikut lagi SD kelas 2, ya. Nah. Ada orang penakut. Ya. Tapi ada orang pemberani. Nah, jadi intinya. Ya. Nah, tentu public policy akan dipengaruhi juga oleh tadi. Oleh pemerintahan. Ya. Pemerintahan itu orang-orang yang mengendalikan negara ini. Yang dipilih secara demokratis. setiap lima tahun sekali. Ya. selamat menikmati